Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, Bank BNI Kantor Jabang Jambi telah menyerahkan rekening koran Bank BNI kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua selaku ahli waris pada Jumat 31 Desember 2022 malam kemarin. Keluarga almarhum Brigadir Yosua yang diwakili oleh sang kakak Yuni Huta Barat secara mendadak diminta untuk datang ke kantor cabang BNI Jambi sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk penyerahan rekening koran atas nama almarhum adiknya tersebut. Sehari sebelumnya, keluarga Brigadir Yosua memang mendatangi Bank BNI untuk meminta rekening koran atas nama Brigadir Yosua. Pemimpin BNI cabang Jambi Amri Hidayat mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan ahli waris nasabah atas nama Brigadir Yosua dan memfasilitasi pencetakan rekening koran tersebut. Setelah Kamis lalu, keluarga almarhum Brigadir Yosua menyerahkan data secara lengkap, BNI cabang Jambi langsung mengirimkan ke cabang pembuka di Cibinong. Lalu setelah ditanggapi cabang Cibinong, BNI cabang Jambi baru saja menyerahkan pada Jumat kemarin. Amri mengatakan pihaknya akan berbuat yang terbaik untuk bisa memfasilitasi pemberian rekening koran ini kepada ahli waris. Karena dalam menjalankan bisnis perbankan, dirinya tetap berpegang teguh kepada good corporate governance dan prinsip kehati-hatian senantiasa menjunjung nilai-nilai tersebut dan tetap menjaga data nasabah sebaik-baiknya serta mengedepankan prinsip prudensial dan kehati-hatian. Sementara itu, sang kakak Uni Huta Barat yang telah menerima rekening koran atas nama almarhum Brigadir Yosua mengucapkan terima kasih kepada BNI Jambi yang telah memfasilitasi komunikasi dengan BNI Cabang Cibinong. Berita kedua, Wali Kota Jambi Syarif Fasha bersama dengan unsur Forkopimda Kota Jambi meninjau sejumlah pos pengamanan dan pelayanan Natal dan Tahun Baru. Beberapa pos yang dikunjungi yaitu pos di depan kantor Gubernur Jambi, pos WTC, pos Bandara Sultan Taha, dan pos Tugu Kerisi Gincai. Fasha mengingatkan kepada seluruh petugas yang berjaga di pos keamanan agar melakukan patroli pada saat malam pergantian tahun untuk menghindari adanya kegiatan kriminal. Selain itu, ia juga mengingatkan kembali pada masyarakat agar tidak melakukan konvoy maupun menghidupkan mercon. Ia juga mengingatkan kepada petugas yang berjaga agar tidak ada lagi pedagang yang berjualan lewat dari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat pada saat malam Tahun Baru. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Siwak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.